Saya ngerasa belum baik, makanya ayah Bela Negara Berusaha untuk Bela Negara agar menjadi lebih baik Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Salam sehat untuk Anda, salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita Mudah-mudahan teman cangkrukan semua tetap sehat Dan tetap jaga prokes Dan kita berdoa bersama tentu pandemi COVID-19 ini segera berakhir Sehingga kita bisa beraktivitas seperti sediakala Nah ada satu obrolan yang menarik yang ingin saya share ke teman cangkrukan semua Kemarin saat saya melakukan editing atau sedang edit video iklan untuk klien Dan tiba-tiba anak saya ini kelas 5 SD ya Itu tanya, ayah ini kebetulan saya catat pertanyaannya Karena nggak sempat kerekam gitu Ayah kenapa kok Youtube-nya atau channel-nya ini bicara tentang Bela Negara terus sih Bela Negara itu apa sih Nah memang untuk menjelaskan ke usia segitu agak Agak apa namanya Kalau kita bicara terkait dengan dasar, landasan dan lain-lain tentu sangat sulit Saya cuma bilang bahwasannya itu memang amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Yang merupakan hak dan kewajiban kita Mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang tua, mau sipil, mau pejabat, mau tentara, polisi Apapun, siapapun itu termasuk anak sekolah Itu wajib Bela Negara Nah panjang ceritanya, diskusinya Akhirnya masuk ke istilah Bela Negara itu sendiri Nah Bela Negara itu akhirnya saya kenalkan Dengan istilah 5 nilai yang ada di Bela Negara Cinta Tanah Air, Yakin Pancasila itu sebagai idul negara Ya kemudian itu sadar, berbangsa dan bernegara Kita hidup bernegara, kita hidup dalam sebuah negara Dengan aturan-aturan yang ada Nah kemudian rela, rela berkorban untuk bangsa dan negara Melalui apa ya, umpama pelajar dengan sekolah secara baik Walaupun untuk BCC dan sekarang sudah mulai tatap muka Nah kemudian yang terakhir itu memiliki kemampuan awal Bela Negara Nah ditanya, apa sih kemampuan awal Bela Negara Ya minimal kita, kalau terkait dengan pandemi COVID Kita bisa menjaga imun, badan kita sehat Pikiran kita sehat, dan seterusnya Nah ketika bicara soal hak dan kewajiban Tiba-tiba ditanya lagi sama anak Kan biasanya kalau kita dapat hak Itu melaksanakan kewajiban dulu Kenapa ini digabung Hak dan kewajiban, nah terkait dengan Bela Negara Ini hak dan kewajiban adalah satu ke satu hak Kita berhak untuk melakukan Bela Negara Dan kita juga wajib untuk melakukan Bela Negara Melalui ragam profesi kita Apapun itu Nah mungkin teman-teman juga sudah sangat hafal dan paham Karena di beberapa konten awal juga saya selalu bicara tentang itu Nah kemudian Kalau secara simpel saya jelaskan juga Karena saya ini terkait dengan sikap perilaku Baik kita mulai dari kita bangun tidur Sampai kita tidur lagi Baik sama diri sendiri Baik sama kedua orang tua Baik sama tetangga Dan baik juga kepada lingkungan yang lebih besar Dan kepada Indonesia Ketika saya bilang Terkait dengan sikap dan perilaku baik Ada pertanyaan yang cukup mengelitik Terus emang ayah sudah baik Nah Ini jadi menarik Jadi diskusi lagi Saya jawab simpel Karena Ayah ngerasa belum baik Saya ngerasa belum baik Makanya Ayah Bela Negara Berusaha untuk Bela Negara Agar menjadi lebih baik Atau berusaha untuk menjadi lebih baik Nah itu kira-kira Perbincangannya Intinya adalah Bela Negara itu simpel Sederhana Dengan apa yang bisa kita lakukan Kita berbagi Kita sharing hal positif Kita posting satu foto Menarik terkait potensi wisata Kita isi konten-konten kita Dengan Apa ya hal positif Ya walau kadang mungkin Ada momen-momen Dimana kita Sedikit Bingung Stress Dan lain-lainnya Akhirnya Terjadi satu postingan Yang kurang Menyenangkan Tapi itu hal yang wajar Tentunya ketika kita sadar Kita Hilangkan postingan itu Atau kita take note Dengan kesadaran dari kita Dan kita berusaha untuk Senantiasa lebih baik Tentunya Nah teman-teman Kalau ada yang Mau diskusi terkait dengan Bela Negara Ayo Mungkin juga Saya tidak menguasai Begitu banyak Dan saya masih terus belajar Makanya saya Berusaha untuk tetap Bela Negara Dengan belajar Belajarkan Belajar Salam sehat Salam Bela Negara Ayo Bela Negara Rumah kita bersama Tentukan bareng Di podcast Bela Negara